Intro Oh gak ada Kembali lagi di T.O.P Dan kali ini kita akan ke hadiran seorang tamu Ini keren banget Rih Karena kebahagiaan anak tentunya menjadi impian Setiap orang tua bahkan tidak sedikit yang rela melakukan apapun Demi kebahagiaan anaknya Betul sekali seperti kisah tokoh yang satu ini yaitu Bapak Tarmuji Yaitu seorang pria asal Pekalongan Yang harus berkeliling menjual roti sambil menggendong putrinya yang masih berusia 6 tahun Seperti apa kisahnya kita lihat cuplikannya ini dia Semangat pria berusia 52 tahun ini tampaknya patut kita berikan apresiasi Bagaimana tidak Pria yang akrab dipanggil Pak Tarmuji ini setiap hari harus menggendong putrinya Fitri Agustina yang masih berusia 6 tahun saat berkeliling berjualan roti Hal ini pun diperparah dengan kondisi sang putri yang terkena penyakit lumpuh layu Sehingga tidak bisa ditinggal sama sekali Namun hal ini tetap tidak mematahkan semangatnya untuk mencari nafkah demi kesejahteraan anaknya Wah luar biasa Pak Tarmuji ya Perjuangannya itu loh Nah ini juga mungkin bisa akan menginspirasi kita semua juga yang ada disini Kita undang aja langsung tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Tarmuji Bapak Halo Bapak Maripa Ya silahkan Selamat datang Bapak 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 Pat Tarmuji boleh sebelah sini Bapak Tarmuji Sini 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 Ini Fitri Pak ya Iya Fitri Iya Fitri Fitri berapa tahun Sini sayang duduk sayang Sini sini 6 tahun jalan Pat Tarmuji boleh sebelah sini Oh Fitri mau deket Bapak ya Oke ini ada ibu nih Sini Sama tante Sama tante Sama kakak Sama oma Oke Pak Tarmuji apa kabar Pak Baik Baik Pak ya Pak tadi kita lihat di video Bapak tuh berdagang roti ya Pak Iya betul Pakai motor Pakai motor Gacang anak Fitri ikut terus Pak Terus Kenapa gak di rumah Fitri Pak Karena gak ada Ada yang itu nemani Oh gak ada yang jaga Jaga Oh mohon maaf Istri masih ada Istri Istri meninggal Oh sudah lama Sudah 7 bulan 7 bulan Oh belum begitu lama ya Oke jadi Anak yang lain juga gak ada Pak Di rumah satu Yang dua Di laut Yang dua bekerja di Belayan Oh nelayan Jadi ini anak yang paling kecil Kecil Yang paling kecil Fitri ini Makanya dibawa kemana-mana karena Gak ada yang jaga di rumah gitu Bapak gak ada yang jaga di rumah Bapak gak kesulitan Pak Berdagang bawa motor Bawa dagangan Tapi bawa anak juga Enggak Gak Fitri nya duduk di depan Enggak di gendong Di gendong Di gendong sama Bapak Gendong Gendongan ini yang dipakai Tapi itu kenceng gak maksudnya Dari sisi keamanannya gimana Pak Ya itu dipegangin sama Oh gitu Karena memang gak ada pilihan lain Iya Dapat berapa Pak sehari pada Gangroth ya Ya co 40 ya kadang-kadang gak tentu Cukup Pak untuk kebutuhan sehari-hari Sehari-hari Kebutuhan sehari-hari Nah Fitri juga katanya kurang sehat Pak ya Sebenarnya lagi sakit juga Fitri ini Sakit Sakit lembung Tapi udah diperhatikan sama Pukis Mas Desa Katanya sakit apa Pak? Sakit Sakit perut Tapi udah mendingan Sakit perut? Iya Tapi udah diperhatikan Pukis Mas sama Itu Dokter Graton Pekalongan Katanya Sempat Lumpuh Layu juga ya Pak? Ya dulunya memang begitu Oh dulu ini Fitri ini Lumpuh Layu Terus? Terus itu Diubat-ubat Sama Pukis Mas Di telatan ini dah Terus Bisa jalan Iya Ini sekarang udah bisa jalan ya Fitri ya Semu ya pintar ya Iya Ada gini-gini Oh tadinya kalau jalan itu kagok gitu Pak? Hah? Tadinya gimana? Sudah bisa jalan tapi yang sebelah ke sini ya Oh sebelah kanan ya? Kanan Oh agak Agak Goyang gitu ya? Tapi sekarang Kalau dipersalin diurut-urut sama pidannya Kalau kata dokternya apa sakitnya Pak? Kurang bergizi Oh kurang gizi Fitri sudah sekolah Pak? Fitri sudah sekolah tapi Harusnya sudah tapi Belum mapan Itu sudah dimulai Sudah mulai sekolah tapi Fitri nya gak mau sekolah gitu Aduh Harusnya sudah sekolah Tapi Bapak pernah mengantar Fitri nya gak mau Karena sering Sering bareng Bapak kali Pak ya Iya Saat aku tinggal di sekolah sendiri Dia gak mau ya Pak? Bapak ikut sekolah aja Iya 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 Saya sekolah lagi ya Coba tau Bapak masuk ke kelas Fitri nya mau sekolah ya Buka Bapak masih kayak anak-anak Iya Anak-anak tahun berakhir Bisa lancar sekolahnya Amin 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 Pak kita lihat di video tadi Kita sangat prihatin Dengan kondisi rumah Bapak Yang cukup memprihatinkan Iya Bahkan jarak antara langit-langit sama lantai Itu gak jauh Pak Dekat banget itu ya Itu terjadi karena banjir kemarin Pak Iya Kemarin Banjir terus Ya itu banjir terus duruk Oh jadi Pergeseran Tanah Pak ya Iya Jadi tanahnya bergerak Gerak Lantai nya naik ke atas Atapnya Turun gitu Pak Iya Nah ini rumahnya Bapak Tarmuji Iya Nah Pak Kondisi lantai nya kenapa bisa sampai naik gitu Pak Banjir 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 ya Pak Oh itu kita tahu setelah banjir Banjir Senangnya Pak jadi tempat tinggalnya Yaudah gitu aja Pak ya Karena belum Belum diperbaiki sama Bapak ya Iya belum Tapi gak bisa sih Memperbaiki saya Gak bisa benerin ya Iya Tahu kapan 30 tahun Gak bisa Itu Gak bisa Menaik ke atasan Jadi itu keadaan rumah Atap Atap dengan tanah deket itu Itu Bapak udah lama Seperti itu Udah lama Udah berapa tahun Kira-kira Ya kira-kira ya Empat tahun Lima tahun yang ada Tapi dulu enggak gitu Dulu enggak Katanya motor juga suka rusak ya Pak Kenapa nak Bahkan Terakhir remnya Kenapa belum Pak Belum dibetulin Oh remnya belum dibetulin Langsung tak betulin tuh Ini adik-adik Vivri nya nangis Kenapa nak Sini cerita nak Sini-sini Kenapa Kenapa Eh Bapak lagi ngomong Oh saya Udah enggak 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 Waktu itu istri Karena sakit ya Pak Iya Sakit 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 aku Sakit Lampung Enggak Enggak Melipat Terus Bapak Sehari-hari Selain jualan Roti Keliling gitu Sama Fitri juga Kegiatannya Selain itu Apa lagi Pak Yang ngumbahi Yang liwat Ngumbahi apa Ngumbahi Kota orang ini Oh ini Fitri Merawat Fitri Mandiin Semuanya Ngumbahi Ngono mandi Pak 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 Dari berjualan Roti Untuk membesarkan Fitri Untuk kebetulan Sehari-hari Cukup Pak Ya Alhamdulillah Cukup Tapi Pak Tanmuji Apapun yang terjadi Senyum ya Murah senyum Senyum terus ya Pak Seneng Seneng Ya Fitri juga seneng Ya Masuk TV Masuk TV Fitri Masuk TV Berapa tahun Fitri sekarang Pak 6 tahun jalan 6 tahun jalan ya Kalau Bapak sekarang usia berapa Usia nya 58 58 Nggak kelihatan ya Keliatannya kayak 57 Beda setahun doang Beda setahun doang Biasanya nggak kelihatan Kapan Bapak terakhir ketemu sama anak-anak Bapak Ya kalau pulang Kumpul Berkumpul Biasanya pulangnya berapa lama sekali 7 bulan Oh 7 bulan sekali Baru ketemu Kumpul gitu Pak Apa sih yang membuat Bapak selalu Tetap tersenyum Seperti hari ini Dengan Dengan kondisi Bapak yang Lumayan sulit Alhamdulillah Berkah Menenturai Masuk TV Alhamdulillah Masuk TV Alhamdulillah Dagang masih lancar Dagang masih lancar Yang penting kan Bapak sehat juga Ya masih bisa usaha Ayo Pak Alhamdulillah Pak boleh tahu nggak kita Apa sih keinginan terbesar Bapak Yang ingin dicapai Sebenarnya Bapak pengen apa sih Pak Pengennya pengen dandani omah Pengen dandani omah Rumah didandani Nganggu bedak Nganggu pensil Maksudnya direnovasi ya Pak Pengen memperbaiki kondisi rumah Sama benerin motor ya Pak Prioritas pengen Benerin rumah Berarti Bapak lagi pengen mengumpulkan uang Untuk memperbaiki kondisi rumah Kami dari T.O.P. Mengucapkan terima kasih atas keadilan Bapak Dan ini ada yang mau disampaikan Semoga ini Bisa membantu Bapak Memperbaiki Lantai rumah Alhamdulillah Dan bisa dipergunakan Untuk keperluan Bapak Untuk Fitri juga Alhamdulillah Semoga bermanfaat ini ada 10 juta rupiah Alhamdulillah Semoga bermanfaat Dari T.O.P. Alhamdulillah maturluan sangat T.O.P. Eh Fitrinya udah bangun Langsung seger ya Pak Langsung seger Lantai Baik Data Dari Bapak Tarmuji Kita belajar Kita tidak boleh menyerah Dalam menghadapi hantaman Ombak kehidupan yang keras Kita pun harus selalu berusaha Untuk melakukan yang terbaik Dengan penuh semangat Demi orang-orang terdekat kita Dan tidak jarang mereka lah Yang menjadi inspirasi kita Dalam menjalani kehidupannya Terima kasih Bapak Tarmuji Terima kasih Fitri Terima kasih Salam-salam Boleh Enggak katanya mau salam-salam Boleh gak Oh mau salam-salam Silahkan Pak Bapak mau salam Buat siapa Buat siapa Salam buat Buat yang di rumah Buat yang di rumah Kampung-kampung Yang di kampung-kampung Masuk TV ya Pak Masuk TV Halo yang di kampung Terima kasih juga penonton Terima kasih semua ya Terima kasih Terima kasih Mau salam-salam apa mau request lagu Ya udah Oke ya terima kasih katanya buat T.O.P Terima kasih Terima kasih Hidup ada Terima kasih Terima kasih